Intro Dan hari ini memang kami bersama dengan BPJS akan menjelaskan mengenai yang akhir-akhir ini menjadi suatu berita yang cukup hangat di masyarakat yaitu dikatakan adanya pemutusan perpanjangan kerjasama BPJS dengan rumah sakit karena masalah akreditasi oleh karena itu kewajiban rumah sakit melakukan akreditasi diatur oleh dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang No. 44 tahun 2009 jadi sudah mendekati 10 tahun tentang rumah sakit peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit juga peraturan Menteri Kesehatan No. 34 2017 tentang akreditasi rumah sakit dan peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional jadi kita lihat bahwa kegiatan akreditasi merupakan persyaratan bagi rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang seharusnya sudah diberlakukan dan sudah diberlakukan sejak awal 2014 dan dalam pelaksanaan program JKN ketentuan ini tentu sudah diperpanjang sampai 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 99 tahun 2015 pasal 41 ayat 3 yang merupakan perubahan pertama peraturan kesehatan No. 71 tahun 2013 jadi akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat tapi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut dan rumah sakit itu sendiri nah jadi memang kita mengeluarkan Kementerian Kesehatan bersama-sama BPJS kita melihat pada tahun tanggal 1 2019 tentu kita mengevaluasi rumah sakit apakah sudah seluruhnya dilakukan sudah seluruhnya melakukan akreditasi dari 2.178 sudah terakreditasi 1.759 nah kemudian ada rumah sakit yang belum diakreditasi oleh karena itu kami Kementerian Kesehatan mengeluarkan rekomendasi mereka kami minta untuk melakukan akreditasi dan sudah berjanji akan melakukan akreditasi sampai Juni 2019 dan ini diperkuat oleh CARS yang nanti sebagai tentu yang melakukan akreditasi mereka juga akan melakukan atau mampu untuk melakukan akreditasi tersebut jadi kami memberikan kesempatan karena melihat memang ini satu prosedural tetapi juga untuk sisi kemanusiaan kami tidak dan BPS juga tidak memutuskan kerjasama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi tetapi berjanji, berkomitmen akan melakukan akreditasi di tahun 2019 saat ini ada anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJ Kesehatan nah informasi itu salah jadi kontrak yang sempat berhenti itu bukan karena hubungannya dengan kondisi defisit itu murni kesepakatan bersama kedua pihak dan dalam kesepakatan bersama yang sifat sukarela itu membutuhkan syarat-syarat tertentu dan kebetulan syarat itu tidak terpenuhi itu sesungguhnya yang terjadi jadi tidak ada kaitan di media sosial menyatakan ini karena persoalan defisit hutang BPJS dan lain-lain kami tegaskan sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan seperti yang sering kami sampaikan ke publik rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan nah namun kami ingin juga tegaskan disini bahwa putusnya kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata ini penting kami sampaikan ada juga rumah sakit yang kerjasamanya berakhir karena memang tidak memenuhi syarat kredensial misalnya tidak punya lagi surat izin operasional kemudian ada permasalahan-permasalahan prestasi di dalam melayani peserta jadi tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat demi kepentingan peserta kita ingin memastikan rumah sakit yang bekerjasama menu syarat-syarat wajib sebagaimana peraturan menteri kesehatan dan juga hal-hal lain yang juga melihat bagaimana melayani masyarakat selama ini tentu ada ukurannya dan dalam proses ini juga BPJS tidak sendiri dalam proses ini mempertimbangkan pendapat binas kesehatan dan atau asosiasi fasilitas kesehatan setempat dan memastikan bahwa ini penting memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat ada pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di satu daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati